Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang jenis-jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kata asuransi tentu sudah tidak asing lagi bagi ditelinga banyak orang. Meski istilah asuransi sudah populer, namun mayoritas penduduk Indonesia masih belum banyak yang memiliki asuransi. Mengacu pada data otoritas jasa keuangan atau OJK, pemahaman masyarakat Indonesia akan asuransi dan penggunaannya masih minim. Hal ini tercermin dari tingkat penetrasi atau kepemilikan asuransi oleh masyarakat Indonesia. Menilik data OJK yang dikutip Bisnis Indonesia Juli 2021, tingkat penetrasi asuransi pada tahun 2019 mencapai 2,81 persen. Angka ini meningkat menjadi 2,92 persen pada tahun 2020 dan 3,11 persen pada Juni pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat ketika membeli polis dan proses klaim asuransi tersebut. Sebab lain juga dipicu dengan beragamnya jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Akibatnya banyak orang, terutama mereka yang baru mengenal asuransi, bingung dalam memahami manfaat dari masing-masing asuransi yang ditawarkan. Sebelum menceritakan manfaat asuransi, mari kita pahami bersama mengenai asuransi. Mengacu pada situs OJK, asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat sebagai pemegang polis. Hak dan kewajiban antara jasa layanan asuransi dan pemegang polis sudah diatur, di mana pemegang polis berhak mendapatkan proteksi atas penggantian kehilangan, kerusakan, hingga kematian dari penyedia jasa layanan asuransi. Namun hak akan diperoleh ketika pemegang polis melakukan kewajiban pembayaran premi kepada pihak perusahaan asuransi. Pada dasarnya, asuransi menawarkan manfaat yang baik dalam meminimalisasi risiko akan kepastian yang datang tanpa diduga. Setidaknya ada 5 manfaat asuransi yang bisa Anda peroleh, yaitu Yang pertama, melindungi pendapatan dari risiko yang datang tiba-tiba. Yang kedua, melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan. Yang ketiga, melindungi masa depan keluarga ketika kematian datang. Yang keempat, melindungi kesehatan fisik dan mental ketika terjadi risiko kecelakaan. Yang kelima, memberikan perlindungan masa depan dari investasi. Agar manfaat asuransi sesuai dengan yang Anda harapkan, maka sebelum memilih dan membayar polis, kenali dulu jenis-jenis asuransi. Berikut jenis asuransi yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit, tiba-tiba, atau menderita cacat tetap total, atau sebagian akibat kecelakaan atau penyakit. Sebelum memilih asuransi jiwa, pahami sistem dan metode yang ditawarkan. Ada jasa pendidia asuransi yang memperlakukan sistem pembayaran setelah kematian. Namun ada pula yang memperbolehkan pemegang polis untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.